Intro Pasangan kekasih Lesti Kejora dan Reski Bilar memang tak pernah lepas dari sorotan Tak lama menjalin cinta, keduanya kini mantap memutuskan untuk melangkah ke pernikahan Telah menjalani acara lamaran pada 13 Juni lalu diketahui Lesti dan Reski Bilar akan menikah pada 23 Juli mendatang Namun rupanya semakin dekat dengan hari pernikahan Cobaan datang menghampiri pasangan artis Lesti Kejora dan Reski Bilar Baru-baru ini Bilar digosipkan dengan wanita lain Gosip tersebut turut diketahui oleh presenter Irfan Hakim Karenanya kalah bertemu Reski Bilar, Irfan Hakim pun penasaran dan langsung meminta klarifikasi Tak seperti Irfan Hakim yang tahu mengenai gosip tersebut Pedangdut kenamaan Lesti justru mengaku tak tahu menangu soal isu calon suaminya itu Karenanya kalah mendengar nama wanita yang diisukan dekat dengan Reski Bilar, Lesti terkejut Sebab rupanya Lesti mengenal dan tak menyangka bahwa wanita itulah yang digosipkan dengan Reski Bilar Irfan Hakim mengaku gusar lantaran sering di mention netizen mengenai gosip miring Reski Bilar Ada cerita miring tentang Bilar, banyak yang mention ke gue rumah Bilar dekat dengan lokasi Berarti kalau lagi sendirian gini-gini ada yang ngetik video Bilar dengan perempuan-perempuan di lokasi seperti apa Ungkap Irfan Hakim Mendengar cerita Irfan Hakim, Reski Bilar mengaku tak kaget Reski Bilar bahkan sudah tahu dalam dibalik gosip miring tentangnya itu Memang ada akun yang nyebar fitnah supaya orang itu nilai buruk tentang kakak pungkas Reski Bilar Itu kenapa? Tanya Irfan Hakim Ada nama akunnya, kakak udah lihat nanti mau kakak telusuri ujar Reski Bilar Mengaku terganggu, Reski Bilar kesal saat dituding macam-macam oleh sebuah akun di media sosial Terlebih saat dirinya di fitnah dengan tudingan keji Kayak tadi ada konten kan, kamu Lesti ada di sana Kan ada cewek yang dikosipin sama aku itu lewat doang Saya gak ngeliat dia setelah kita masuk ke ruangan kita Biasanya aku main handphone Masa dibilang aku cek sama cewek, itu kan beleguk Ungkap Reski Bilar Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh